Oke, webinar kali ini pertemakan Agile Project Management yang akan dibangun langsung oleh Pak Darwin selaku CTO dan CEO Radha Time dan juga dosen dari Universitas Mikroskin. Mungkin aku mau panggil Pak Darwin. Pak Darwin boleh, on cam. Jadi perkenalkan, nama saya Darwin. Di sini saya sebagai praktisi, saya juga akademisi. Jadi dosen sekaligus praktisi di bidang e-commerce dalam hari ini adalah Radha Time. Hari ini saya membawakan Agile Project Management dengan simple thinking approach. Jadi bukan dari kita harus mengikuti teori 100% itu diikuti sebenarnya teori itu bagus, tetapi dalam peraksanaan di lapangan kadang-kadang ada, dan hal-hal yang untuk kita tune up atau tuning. Supaya kenapa? Bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, serta kondisi-kondisi yang ada. Oke, tanpa berlama-lama lagi sebelumnya, saya mau sharing bahwa pengalaman saya itu sebenarnya adalah di Project Management. Yang kedua adalah software engineering, bagaimana rekayasa perangkat lunak, readership, and coaching, atau mentoring, serta saya sebagai lecturer, sebagai dosen. Ini pengalaman saya, jadi saya diberi kesempatan dari Dewa Web untuk membawakan topik ini. Nah, lebih tepatnya, saya lebih sharing ya, bukan mengajari. Andai kata nanti ada pertanyaan, atau mungkin ada yang merasa, ini di lapangan saya merasa ada hal yang tidak bisa dijalankan. Nah, terbuka untuk kita semuanya, saling TikTok-an, jadi disini. Sebelumnya harus diketahui, namanya proyek. Proyek itu ada elemen-elemennya. Elemennya apa? Yaitu elemen waktu, time. Elemen goal, atau outcome. Time ini sudah jelas sekali, yaitu masalah waktu. Apapun yang kita buat dalam suatu proyek tersebut, itu pasti ada timeline-nya. Nah, terlepas timeline itu tersebut, apakah akan terjadi perubahan atau gimana? Lantas, gimana caranya? Andai kata timeline tersebut, yang sudah disepakai di awal, ternyata nggak bisa, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan waktu itu menjadi terhambat. Nah, disini kita akan kupas perihatan dalam namanya triple constraint. Yang kedua, goal outcome, ada perbedaan antara outcome dan output. Disini saya nggak mengatakan output, tetapi outcome. Mengapa? Bayangkan sebagai seorang chef, koki, koki dia memasak satu masakan, setelahnya masakan itu tidak dicicipi oleh seorang pun, siapapun nggak mencicipinya. Berarti yang dihasilkan oleh chef tersebut hanyalah output. Dimana output itu nggak bisa dilasarkan, tidak memberikan benefit untuk orang lain. Tapi kalau dalam proyek, itu tidak. Bukan output, melainkan outcome. Apa proyek yang sudah dihasilkan, produk yang dihasilkan dari proyek tersebut, itu harus punya benefit, harus punya manfaat, harus punya nilai, value, untuk orang yang menggunakannya. Tentunya, kalau saya membangun satu proyek, kita bilang proyek properti, atau apartemen, atau mal, dalam pembangunannya, ini kan pastinya nggak semudah itu, pasti membutuhkan waktu yang panjang. Itu sudah time. Time yang menjadi salah satu parameter. Setelahnya sudah selesai, tentunya kita mengharapkan ada orang yang mengunjungi mal tersebut. Kalau mal itu tidak ada yang kunjungi, berarti mal itu adalah output. Tapi kalau mal itu ada yang dikunjungi, terlepas banyak dikitnya, itu berarti sudah menjadi outcome. Itu elemennya. Yang ketiga, ini sudah jelas, benefit, value, kita bisa memberikan value, bisa memberikan sensasi, sensasi di sini sesuatu kepuasan, untuk penggunanya, untuk kelas peranggan, itulah benefit. Benefit atau value bukan diartikan sebagai bisa menghasilkan uang, tidak. Uang itu sebenarnya penting, tetapi uang itu adalah di nomor dua. Nomor pertama itu adalah benefitnya, apa value-nya. Kalau misalnya, dalam konteks yang lebih kecil, konteks kita melakukan peletutan karyawan. Dalam melekrut karyawan, itu juga disebut sebagai sebuah proyek. Karyawan yang sudah direkrut, kenapa bisa terjadi deal antara perusahaan dengan seorang karyawan? Pastinya ada value yang diberikan. Bukan hanya value dari sisi uang, yaitu value dari sisi kenyamanan. Ada, kalau berdasarkan pengalaman, saya sering melihat, seseorang yang sudah bekerja, dia sebagai profesional, dengan gaji yang tinggi sekalipun, tetapi dia memilih untuk keluar dan mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih kecil. Itu kenapa? Ini adalah masalah kenyamanan. Ia adalah masalah benefit atau value-nya. Yang terakhir adalah resources, sumber daya. Bayangkan kalau kita membuat proyek, tetapi tidak ada sumber dayanya. Bisa sumber daya, bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya materi, bisa sumber daya knowledge, ini semuanya disebut sebagai resources. Jadi elemen dari proyek adalah empat ini. Kalau misalnya ada valuable-valiabel tambahan, itu sebenarnya oke, tapi inilah yang menjadi fundamental dari sebuah proyek. Tadi dari definisi proyek, sekarang proyek management. Apa sebenarnya yang dimanage dalam sebuah proyek? Management, kalau dalam sederhana, yaitu manajemen, bagaimana lakukan pelencanaan, bagaimana saya lakukan organisasi, artinya membagi-bagi, ini yang mau dikerjakan, ini yang menjadi prioritas, itu adalah organize, baru dikerjakan dan dikontrol. Itu kan konsep manajemen. Kalau digabungkan dengan proyek management, ada goal setting, ada tujuan dibangun proyek tersebut. Kan tentunya aneh kalau proyek dibuat, tetapi tidak ada tujuannya. Dari tujuan, baru kita lanjut kepada initiate. Inisiasi awal, bagaimana kita memulai proyek tersebut. Kalau dalam konteks proyek management untuk IT, information technology atau teknologi, proyek teknologi sudah jelas apakah dihasilkan aplikasi, atau dihasilkan website, atau mungkin sistem, dan sebagainya. Semuanya itu, goal setting, baru itu kita initiate. Kita inisiasi. Inisiasi bahkan seperti penentuan. Kita akan pakai teknologi seperti gimana. Memulai membangun strukturnya. Apakah membangun seperti model NPC, model view controller, itu bagian dari initiate. Infrastruktur tersebut yang sudah dibangun, setelahnya kita akan mulai lakukan perencanaan. Perencanaan disesuaikan dengan goal setting yang ada di awal. Membuat satu proyek. Diawali dari apa? Yaitu dari kebutuhan. Kebutuhan pelanggan atau kebutuhan pengguna. Bedakan antara pelanggan dan pengguna. Kalau pengguna, mereka menggunakan, tetapi belum menjadi pelanggan. Belum menjadi pelanggan, tapi dia belum melakukan transaksi. Dalam satu website, biasanya ada free trial. Trial itu, orang yang menggunakan trial, itu disebut user. Setelah trial sudah selesai, dan user merasa ini memberikan manfaat untuk dia, maka dia bersedia mengeluarkan sejumlah uang menjadi pelanggan. Di saat itulah, user itu sudah berganti status menjadi pelanggan. Dalam hal plan, pelencanaan, yaitu melancanakan apa yang menjadi kebutuhan pengguna dan pelanggan. Pelencanaan, setelahnya kita akan masuk kepada tahapan prioritas. Bahaya sekali kalau misalnya dalam membuat satu proyek, tetapi tidak ada prioritasnya. Prioritas dengan time management itu ada perbedaan. Kalau time management, berarti kita memanage waktu. Memanage waktu, iaitu elemen pertama dari proyek ini. Kalau prioritas, iaitu bagaimana usaha kita, effort kita dengan hasil. Kalau usahanya kecil dan hasilnya besar, itu sudah pasti prioritas utama. Kalau misalnya usahanya sudah gede, susah payah, dan hasilnya itu nanti impaknya kecil. Lebih bagus itu jangan dijadikan prioritas. Diletakkan di paling belakang saja. Nantinya setelah core, inti dari proyek tersebut sudah selesai, barulah kita mempertimbangkan apa yang menjadi aktivitas yang mau dikerjakan dari prioritas tersebut. Itulah prioritas. Barulah, kegunaan proyek management yang butuh di-manage yaitu task pekerjaan. Pekerjaan itu wajib di-manage. Dalam hal manage tersebut, yaitu memastikan apa pekerjaan yang sudah diderikasi, yang dikerjakan oleh tim. Kita lakukan pengontrolan. Kita pastikan yang dikerjakan itu berkualitas. Task yang terlalu banyak, kalau memang diimbangi dengan resources yang cukup, itu aman. Tetapi kalau task yang banyak, resources tidak begitu banyak. Dan kualitasnya itu yang bahkan bisa dikorbankan. Oleh karena kita harus mempertimbangkan, kadang-kadang harus fokus ke kualitas, kadang-kadang kita fokus ke resources. Mana yang salah? Apakah kalau demikian supaya proyek itu bagus, harus menekrut resources orang yang sangat banyak? Itu juga tidak. Itu bukan solusi yang bijak. Semakin banyak resources, kadang-kadang semakin gagal proyek tersebut. Semakin sedikit resources, kadang-kadang bisa menjadi winning formula, solusi yang teroptimal dari apa yang kita kerjakan. Jadi ini cukup menarik sebenarnya, kita bermain-main dengan manajemen task. Ada monitor, ada kontrol. Monitor dan kontrol mirip, tapi tidak sama. Monitor berarti saya mulai memperhatikan. Hanya memperhatikan, itu secara pasif. Setelah memperhatikan, merasa ada sesuatu yang tidak normal, proyek tersebut ada masalah, barulah mulai kontrol, mulai mengendarikan. Mengendarikan siapa? Apakah mengendarikan resources yang, ataupun mengendarikan dalam hal, pergeselan prioritas, itu memungkinkan sekali. Barulah yang terakhir adalah complete. Proyek itu harus selesai. Kalau proyek tidak selesai, itu tidak bisa disebut proyek. Kita boleh anggap saja, itu adalah proyek gagal. Jadi yang di-manage dalam sebuah proyek, goal setting, initiate, plan, priorities, task, monitor and control, dan terakhir adalah complete. di lapangan, ada yang tidak bisa membedakan antara proyek dan program. Dalam webinar ini, yang dibahas adalah agent project management. Jadi kata kunci adalah di proyeknya. Untuk lebih membedakan, jadi di sini saya sajikan, karakteristik proyek dan program. Kalau proyek, dia sifatnya lebih pendek, soptem. Jangka waktunya lebih sedikit, lebih cepat. Kalau skup, luang mingkupnya, proyek itu harus punya objektif. Dan ada life cycle-nya, ada siklus hidupnya. artinya, ya ini proyek harus benar-benar diselesaikan. Terlepas proyek ini nantinya akan dilanjutkan lagi, menjadi proyek yang lebih besar, atau siap proyek, sudah selesai. Tidak ada kelanjutan apa-apa. Ada pun perubahan yang menjadi concern dalam proyek, yaitu implementasikan kepada proses. Jadi proses inilah yang diperhatikan. Kenapa proses? Nah, inilah makanya ada monitor dan kontrol. Kalau proyek sudah selesai, monitor dan kontrol ini tidak penting lagi. Malah untuk apa dilakukan monitor dan kontrol? Justru inilah yang menjadi kunci kita mengendarikan, kita memastikan proses dari pembangunan proyek itu aman. That's why, dalam perubahan yang dipokuskan, itu adalah di prosesnya. Lantas, gimana cara mengukur keberhasilan sebuah proyek, yaitu dalam hal kualitas, dalam hal timeline, deadline, waktu, budget, customer satisfaction, kepuasan peranggan, dan yang terakhir yaitu achievement, pencapaian dari apa yang menjadi target outcome dari awal. jangan kita melancangkan, tetapi tidak bisa diselesaikan. Nah, itu berarti bukan proyek. Kembali yang terakhir adalah masalah funding, pendanaan, di mana, dari mana dana proyek itu? Jadi dana proyek itu, itu dalam hal, ada kaitannya kepada return of investment. jadi ada hitung-hitungannya. Proyek, karena fokusnya kepada, ada satu variable yaitu budget, oleh karena dana itu juga harus dipastikan, bisa memberikan benefit, ada value-nya. Jangan kita sudah membangun satu proyek, tetapi tidak ada value-nya, tidak ada income-nya, nah ke depannya, itu juga jadi masalah. Ya, benar. Project management itu kaitan kepada bisnis. Bukan proyek untuk sekedar selesai, dan kecuali di bangku kuliah, itu beda. Itu proyek sebagai tugas. Nah, tapi kalau proyek salah profesional, sudah pasti diletik kepada bisnis. Kalau sudah kaitan kepada bisnis, sudah pasti ada return of investment-nya, yang menjadi variable penting di dalam bisnis. Berikutnya mengenai program. Program itu bagaimana? Jadi durasi itu lebih panjang lagi, longer term. Contohnya, sedang membuat kita sebagai perusahaan e-commerce akan membuat program, program September ceria. Nah, ini lebih panjang. Bisa jadi, atau program akhir tahun. Ini sudah bulan 9, sebentar lagi bulan 10 sampai 12. Atau program happy ending dari 2022. Jadi ini lebih panjang programnya. skopnya dalam program itu adalah masalah benefit. Bagaimana salah memberikan benefit untuk peranggaan. Ini perbedaan ya. Kalau di proyek, fokusnya adalah objektif, ada life cycle-nya, siklus itu. Kalau di program, berarti proyek itu sudah ada, tinggal kita di dalam program itulah kita main. Memahami program, jangan mengartikan program di dalam IT. Beda. Memang benar, produk IT itu adalah menggunakan bahasa pemahaman. Tetapi bukan itu pemahamannya. Program yang lebih tepat adalah skopnya memberikan benefit. Kalau perubahan, kita harus bersifat memiliki kemampuan adaptif. Kita harus bisa beradaptasi. Beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Contohnya, dibuatlah satu program, sudah di-develop. Ini dalam hal sistem. Sudah di-develop satu sistem. Tetapi user atau peranggan ada perubahan behavior, perubahan perilaku yang mungkin awalnya mereka pakai sistem itu dengan main ketik. Kali ini mereka maunya touchscreen. Kalau demikian, tentunya kita harus mengadaptif, mengubah alat inputnya itu yang awalnya keyboard menjadi touchscreen. Kalau touchscreen kita pikirkan, jari setiap olah itu kan berbeda. Ada orang yang pakai jari tangan kiri, ada orang yang pakai jari tangan kanan. Lantas, ada orang yang suka pakai jempol, ada orang yang tak sekelilingnya pakai teruncuk. Jadi kita harus memperhatikan, kita polanya di mana, ditelakannya di mana. Kalau penerapannya itu adalah di kafe, berarti kita sudah sediakan misalnya satu tablet. Tablet kemudian karyawan, dia sudah jelas. Karena tablet pasti dia pakai teruncuk. Tentunya bukan pakai jempol. Kalau pakai teruncuk, tentunya gambar yang kita buat itu yang tidak butuh terlalu besar. Jadi di sini yang arti dari adaptif. Keberhasilan dari sebuah program diukur dari bagaimana kita merealisasikan benefit. Bagaimana kita memperhatikan efisiensi dan secara efektif dalam menyampaikan benefit tersebut. Jadi ini kuncinya cuma dua, efisiensi dan efektif. Funding, pendanaan dalam program, itu relatif. Artinya ini tergantung kepada hasil. Hasil, kalau punya benefit, maka funding itu akan berbeda. Saya buat program. Tadi program September Seria. Kemudian ada program akhir tahun. Ada program Natalan. Ada program Old and New. Program-program tersebut, kalau gagal, bagaimana tahu gagalnya? Dari dia, dari hasilnya. Tidak ada closing, berarti itu disebut program yang gagal. Inilah pembedanya. Project Management adalah membahas doing the things right. bukan doing the right things. Doing the right things, berarti kita membuat sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar itu berarti adalah Project Management. Kalau kita Project Management, karena orientasinya adalah kepada proses, berarti doing the things right. Pastikan yang kita kerjakan itu benar. Yaitu masalah prosesnya. Agile Project Management. Tadi saya bahas projek, projek, kemudian projek management. Sekarang akan masuk ke agile. Agile, kita pakai Google Classrate, merihat artinya, yaitu sigap, tanggap, atau cepat. Agility dan agile, ini dua hal yang mirip sebenarnya, tapi hanya perbedaan konteks, sudut pandang. Agility, yaitu bagaimana sebuah organisasi mulai mencium atau merespon perubahan dari market. Dan secara kontinus, secara berkelanjutan, berkesinambungan, menyampaikan value kepada pelanggan. Kuncinya, merespon perubahan, market, dan secara kontinus, tidak ada penting-pentingnya, memikirkan, berinovasi, motivasi atau optimasi sehingga customer mendapatkan value. Itu agility. Kalau agile, bagaimana pendekatan dan mindset yang di-defense oleh value. Jadi kita lihat dari visi sebuah perusahaan. Visi perusahaan itu adalah tujuan panjang-jangka panjangnya atau inti atau goal dari sebuah perusahaan yang paling basic. tanpa visi bisa enggak? Perusahaan bisa jalan, tetapi dia pulang kuat mindsetnya. Inilah artinya pendekatan dan mindset yang didifinesikan oleh value serta prinsip-prinsip yang ada di dalam agile manifesto. Apa itu agile manifesto? Nanti next slide. Di sini dari mindset kemudian dari upload, agile tersebut biasanya akan menggunakan satu framework yang namanya Scrum. Tapi di dalam pemapalan ini saya tidak membahas mengenai Scrum, ini fokus pada agile-nya. Agile dan Scrum itu adalah satu keluarga. Ibaratnya nasi ayam, mie ayam, nasi goreng, mie jawa, itu semuanya adalah nama-nama masakan. Nama-nama masakan itu itu anggap sebagai Scrum. Apa pengelompokan dari masakan tersebut? Yaitu makanan atau masakan. Masakan itulah yang dinamakan sebagai agile. Jadi ini pembedanya. Lantas tadi ada saya sebutkan agile manifesto. Maksudnya agile manifesto itu ada empat varian, ada empat prinsip. Individuals and interaction. Itu melalui proses dan tools. Ini membahas mengenai individu. Olangnya langsung. Bagaimana berinteraksi. Individu ataupun interaksi itu terjadinya kapan? Yaitu pasti ada prosesnya, ada toolsnya. Working software. Software yang bisa bekerja. Gimana software itu bisa bekerja? Itu pasti ada documentation yang komprehensif, yang luas. Customer collaboration. Bagaimana customer saling berkolaborasi? Kolaborasi itu pasti ada satu tahapan yang namanya contract negotiation. Negosiasi. Dan yang terakhir, value terakhir adalah responding to change. Bagaimana melespon perubahan? Perubahan terjadi pasti perubahan dari planning yang ada. Value ini, while there is value in the items on the right, ketika ada value di kanan, maka sebenarnya kita memberikan value kepada bagian kiri ini. Oke, saya ulangi. Kalau pada umumnya, orang mungkin menganggap kita harus menghargai proses, kita harus punya dokumentasi, kita harus menegosiasi, kita harus punya perencanaan. ini benar, ini adalah basicnya. Dari basic ini, percaya tidak percaya, yakin tidak yakin. Proses itu pasti ada masalah interaksi. Lebih lanjutnya, proses itu kadang bermasalah, karena komunikasi bermasalah. Jadi inilah yang kita fokuskan. Dokumentasi, tujuannya apa? Ya untuk memudahkan kita memahami software. atau memastikan ketika software tidak bekerja, apa penyebabnya. Jadi baca dokumentasi. Negosiasi sudah pasti, tujuannya ada untuk kolomolasi. Apa yang ada di negosiasi awal, kontra awal, belum tentu dalam perjalanannya itu sama persis. Bisa jadi karena ada perubahan kebutuhan, perubahan perilaku, maka dilakukan aktivitas yang diluar dari negosiasi. Boleh nggak? Boleh selama win-win solution. Kita membuat perencanaan, tidak mungkin nggak ada perubahan. Jadi ketika terjadi sesuatu yang ada di bagian kiri, maka kita kontrol. Dan dalam hal pengontrolan tersebut, ingat, terjadi ini karena ada tok-tok ini. Kalau tahu yin dan yang, hitam dan putih, inilah perputaran loda dari agile manifesto. Agile adalah masalah mindset. Jadi bukan teknologi. Di sini. Dia bukan teknologi, tetapi mindset. Ataupun tadi format dari manifesto yaitu A over B. A melalui B. Melalui A, melalui B. Seperti itu. Artinya, agile manifesto ini fokusnya adalah kepada intention, niatnya apa. Fokusnya apa. Dan usahanya. Kita lakukan sesuatu kalau tanpa ada dasar yang kuat, itu umumnya berhasil sekarang, belum tentu jangka panjang. Oleh karena kita harus punya pegangan yang kuat. Mengapa harus kuat? Apa esensi? Esensi dari agile. Esensi agile atau inti atau tulang lusuhnya atau darahnya agile, yaitu lean. Yaitu lean itu adalah eliminate waste. Sampah. ini bukan sampah salah visi, melainkan sampah seperti ini. Project management mengerjakan sebuah project. Dalam hal project, berarti masalahnya adalah di proses. Prosesnya, kalau tidak dimonitor, tidak dikontrol, maka sudah dipastikan hasil akhirnya kemungkinan besar gagal, projek gagal. Apa yang diperhatikan? Ada namanya overproduction. misalnya dalam hal kita bilang manufaktur industri, mereka produksi yang berlebih. Sehingga pada orang marketing mau jual, ini jualnya tidak habis-habis. Itu alhasil menjadi waste. Apalagi kalau yang dihasilkan itu adalah bahan makanan. Itu ada es paiknya. Yang kedua adalah masalah inventory. Barang yang terlalu banyak WIP-nya, work in progress, ini terkadang kita tidak memberikan value ke dalam. Barang dihasilkan, tetapi tidak ada kualitasnya. Sistem dibuat, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan dari pengguna. Itu disebut waste. Yang ketiga adalah masalah waiting. Mungkin proses dalam pembuatan projek tersebut itu memakan waktu. yang padahal ada shortcut yang bukan shortcut di dalam artian mengabaikan kualitas. Tidak. Kita lihat saja dalam pembangunan rumah. Di pembangunan rumah sekarang kan sudah ada beton yang sudah dibuat sedemikian rumah sehingga kita seakan-akan bermain Lego. Di dalam sistem, di dalam teknologi sekarang ini sudah hadir banyak teknologi. Ada framework, ada plug-in. Kalau memang framework atau plug-in tersebut memang bisa dipakai dan lebih cepat, kenapa kita harus membuatnya dari nor atau istilahnya start from scratch. Tidak usah, kita harus berpikir cepat, berpikir fleksibel, berpikir agen. Kalau dari konvensional, bangun dari awal, itu sudah makan waktu, kemudian apa lagi. Selesai projek tersebut, ternyata kebutuhan awal itu sudah tidak jadi kebutuhan lagi. Itu perangkat sudah meranggap itu expired. itu tidak jamannya lagi. Itu sudah tidak viral. Yang rugi siapa? Sama-sama rugi jadinya. Waste keempat adalah masalah motion. Kadang proses-proses yang tidak butuh atau bilokrasi yang tidak penting, administrasi yang tidak penting. Misalnya untuk approval. Oke, kali ini pembangunan projek, kita butuh lakukan pengadaan ini. Untuk membangun IT, kita butuh berikan Mac. Oke, misalnya membangun apps, kita butuh beri Mac. Tetapi ini prosesnya itu panjang lebar. Padahal kita komunikasi dengan WhatsApp group atau WhatsApp atau media komunikasi apapun. Kita bisa sekarang ada mobilitas yang tinggi. Kenapa harus jumpa kemudian bahasa-basi wasting time baru nanti bahasa yang inti. Itu juga kategori waste. Transportasi. Hal-hal yang tidak penting yang mulai menembak proses. Rework rework ini berarti dikerjakan kembali. Repeat work. Repetition. Kalau kita terjadi repetition, satu kali, dua kali masih oke. Tetapi kalau setiap modul, setiap fitur itu ada ulang-ulang secara terus-mener. Berarti sudah pasti ini ada masalah. Dan kemungkinan besar apa yang sudah dikerjakan sekalang bisa jalan, beberapa tahun lagi itu akan bermasalah-masalah. Overprocessing. sepanjang kualitas, kualitas kontrol itu sudah jalan, kita jangan terlalu berlebihan membuatnya semakin sempurna. Tidak ada yang sempurna. Lebih baik yang sempurna tidak ada. Perfect tidak ada. Inilah proses-proses yang menjadi concern. Jadi kalau bahasa Jepang itu adalah mudah. bahkan kalau kita membandingkan dari versi Toyota dan dari versi Lean Startup kan ada yang namanya minimum viable product. Di Toyota way everything that doesn't create value for the customer is waste. Dia tidak menciptakan sebuah value benefit untuk customer itu waste. Kalau di Lean Startup dalam teknologi sekarang ini everything that doesn't lead to validated learning is waste. apapun yang dikerjakan. Kalau tidak bisa diperajari kita tidak bisa analisa itu adalah waste. Esensi kedua adalah iterative atau embrace change perubahan. Perubahan penting sekali. Bahkan kalau tidak ada perubahan berarti kita kita hidup dalam status quo. Justru kita harus lakukan perubahan. Perubahan itu bagus untuk diri sendiri dan untuk orang lain. dalam hal projek perubahan terjadi berarti kita adaptasi kita menyambut perubahan tersebut. Itu esensi dari agent. Jangan kita bersikeras berdebat hanya untuk mencegah always say no membangun benteng ketika ada perubahan. Itu berarti kita tidak maju-maju. Kita tidak fokusnya kepada customer centric. Itu jadi masalah. Incremental delivery. Jadi ada proses incremental. Perulangan looping. Di mana looping itu didasari kalau memang ada feedbacknya. Kita melihat. Jadi penting sekali membuat projek itu butuh feedback. Feedback baik itu bagus ataupun jelek kita harus terima. Bagus jangan tenang. Bisa jadi karena kita senang jadi lupa kualitas. Kedua kedepannya malah menjadi merosot. Ketika mendapatkan feedback yang jelek kita harus berpikir ini adalah bagus. Berarti melupakan respon yang ingin kita menjadi lebih baik. Harus menerima positif ataupun negatif. That is agile. Ini adalah masalah mindset. Value driven. Masalah return of investment. Bagaimana manajemen risiko. Agile adalah kesikapan. Kita harus quick, cepat. lakukan segala sesuatu dengan cepat. Di mana tujuannya adalah untuk memberikan value. Dengan demikian projek untuk kepentingan bisnis sudah ada kaitannya kepada feedback-nya, cash flow-nya. That is value driven. Lalu kolaboratif. Customer involvement. Libatkan pelanggan. Jangan pernah agile bukan kita fighting atau saya bersama tim misalnya sama-sama orang IT yang membuat projek sistem tanpa melibatkan sudut pandang pelanggan, tanpa memikirkan user experience. Itu jadi masalah. Itu berarti bukan customer involvement, tetapi ego. Agile itu harus selepas ego. Sehingga kita bisa berkolaborasi. Quality focus. Produk yang bisa diselesaikan, bisa diberikan kepada pelanggan. Sehingga dia bisa mencoba produk tersebut. Dia bisa merasakan kualitasnya. Terakhir, bring a just-in-time product management perspektif to IT project. Jadi perspektif berjangan hanya dari perspektif IT semata, tetapi perspektif bagaimana kita menghandle produk tersebut, bagaimana itu benar-benar memberikan manfaat. Kita bisa sikap, kita bisa cepat memberikan layanan. Ada perubahan, ada masalah, kita sikapi. Ini merupakan bagian dari software engineering. ada software development dan software engineering. Kalau development sekali dikembangkan lepas tangan. Itu tidak salah, karena dia hanya kembangkan. Kalau engineering itu berbeda, yaitu dia akan lakukan iterasi kembali. Dia akan melihat kembali. Sebenarnya ada masalah tidak apakah benar-benar punya value atau tidak. Untuk akademisi, pasti sudah tahu jelas tentang gambar ini. ini namanya waterfall, ini namanya agile. Waterfall adalah air terjun. Kita tahu air terjun dari atas ke bawah, air turun, dia tidak akan naik lagi. Dalam pengembangan, siklus hidup dalam pengembangan sebuah projek. Waterfall, ini awalnya, ini adalah pembeda, ini adalah kemungkinan gagal. Gambar dadu, uang ini adalah yang berhasil dijalankan. Projek awalnya dijalankan semakin lama, semakin besar. tetapi, sorry, projek run late, ini prosesnya. Kemudian kegagalannya, kegagalan kalau pakai waterfall, potensi paling besarnya itu di waterfall. Kenapa? Sistem air terjun, dari atas ke bawah, kalau sudah di tengah, dia tidak akan naik. Sudah di bawah, dia tidak akan naik lagi. Apalagi kalau sudah di bawah sekali, tidak akan naik. Kegagalan-kegagalan yang didiamkan sampai ujung baru kita sadari, berarti ini sama dengan kita membuat ulang lagi jadinya. Agile berbeda. Agile itu awal-awal memang kegagalannya mungkin besar. Tetapi lambat laun, semakin lama. Ini kotak ini kan di-reformable produk. Fitur per fitur. Karena kita sigap. Selesai satu modul, kasih. Selesai satu modul, kasih. Jadi modul itu pelan-pelan akan semakin bertambah. Dan pada saat saya berikan satu modul, ada feedback. Kan saya langsung belajar. Very specific learning. Langsung belajar, langsung perbaiki. Jadi di modul kedua akan lebih bagus lagi. Dapat feedback lagi, maka di modul ketiga akan lebih bagus lagi. Alhasil, fitur-fitur yang lain yang dikembangkan berikutnya itu akan lebih bagus. Lantas yang pertama kali itu gimana? Ya tidak jadi masalah, tinggal kita sempurna. Nah inilah yang membedakan siklus hidup antara waterfall dan agile. triple constraint. Apa di sini yang menjadi triple constraint yaitu requirement, kebutuhan atau scope, luang lingkup, time, dan resources. Traditional versus agent. Di traditional, scope, kita bicarakan di awal apa menjadi kebutuhan ditandatangani dalam hitam di atas putri atau kontraknya, maka itu udah fix. Yang jadi variable mungkin waktu dan resources. Artinya waktu mungkin bisa aja diperpanjang, resources bisa aja ada tambahan resource. Di agile, kebarikannya. Time, itu fix. Resources, itu juga fix. yang berbeda adalah requirement. Bukan perimpulan namanya, tetapi memang kebutuhan masyarakat itu bergelak dengan cepat. Segala hal, apalagi yang berkaitan dengan user, itu udah berbeda yang besar sekali. Segala user, dia butuhnya nih, tapi user nanti berikutnya udah berbeda. kita tanya ulang, berbeda lagi. Dalam agile, yang flexible adalah requirement. Jadi dua gambar ini cukup menjelaskan sebenarnya bagaimana kondisi sekarang ini dalam membangun sebuah projek. Lantas, gimana cara kita tingkan antara agile dengan tradisional practice. Tradisional, dia adalah defining. Define dulu projeknya. Siapa yang punya otoritas. Kemudian lakukan pelencanaan. Bagaimana projek itu dimenis. Dalam eksekusi, kita membangun, membantu projek grup bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi kalau terlihat, ini waterfall ya. Dia pelan-pelan naik. Setelah dikerjakan bersama-sama, kita lakukan monitoring. Pastikan, cek progres. Dan perbaiki kesalahan baru kita closing. Closing salah formal. Dengan approval. Kalau agile, defining itu menjadi envisioning. Pastikan, mendefinisikan kecukupan produk untuk memberikan sebuah sandbox. Misalnya trial. Jadi ada patasan-patasan. Ada prototype-nya. Sehingga kita bisa lihat dalam pembangunan satu apartemen. Sebelum apartemen itu selesai, kan ada prototyping-nya. Ada miniaturnya. Itulah efficient. Kita bisa lihat dulu di awal. Kita sudah lihat di awal roadmap-nya. Roadmap perjalanannya. Timebox. Timeline. Nah, kali ini saya dalam pembangunan apartemen. Nantinya untuk lantai satu sampai tiga itu sudah bisa diisi. Sudah bisa difungsikan. Itulah roadmap. Lalu kita rilis. Secara incremental, secara iteratively. Modul per modul. Kita berserahkan kepada pelanggan. Lalu lakukan adaptasi. Adaptasi ada masalah atau mungkin kita butuh hentikan sementara. Belajar dari pengalaman. Itu fine. Inilah validated learning. Agile itu validated learning. Lalu closing. Closing sudah sama. Perbedaan closing yang sama, judulnya sama, tapi peraksananya berbeda. Tradisional, closing, oke. Proyek sudah selesai. Tangan tangan, tidak ada tanggung jawab lagi. Lepas tangan. Agile ini fokus kepada achievement. Jadi akan menjadi pembelajaran dan bisa saja. Ini tetap keep contact. Kalau memang ada perubahan yang kira-kira tidak begitu signifikan, tidak begitu major, ya dilayani. Itulah Agile. Tadi sudah bahas tentang proyek. Proyek management. Agility. Agile. Sekalang waktunya kita menggabungkan keduanya. Ini merupakan pendegatan iteratif untuk planning, pelancaraan, untuk guiding, mengarahkan proses-proses dari sebuah proyek. Kita break menjadi bagian-bagian yang kecil. Bagian-bagian yang kecil itu disebut sebagai sprint. atau estafet. Sprint ini bisa dijalankan dalam beberapa hari, bahkan dalam beberapa minggu. Dan ini nantinya akan melalui tahapan inisiasi sampai kepada testing dan QA, Quality Assurance. Jadi sebenarnya namanya saja Agile Project Management, ya proyek management juga hanya saja pola pikirnya yang berbeda. Bayangkan satu purpen, purpen di asal, ya purpen. Tetapi kalau purpen ini kita suntik dengan namanya story, cerita. Kita buat konten marketingnya. Jadi purpen ini digunakan untuk kondisi yang sangat eksklusif. Kemudian purpen ini yang menemani saya, mulai dari awal perjalanan karir sampai menjadi sukses, berapa-berapa. Jadi kita memberikan cerita. purpen ini yang awalnya hanya sekedar pen ini menjadi balang eksklusif. Begitu juga project management. Project management kalau memang tidak ada suntikan eja, tidak ada sudut pandang, tidak ada budayanya, yaitu just project management, tidak ada eja. Seperti ini gambarnya. Jadi ada awal mulanya mungkin inisiatif ya. Kemudian ada epic, kemudian ada story, jadi semakin lama semakin kecil. Yang di bawah itulah story. Story-story cerita-cerita ini yang membuat ini semuanya menjadi lebih bermakna. Inilah yang membuat mindset kita itu berbeda. Pastikan tim secara kontinus mereka akan mengevaluasi waktu dan biaya selama pengejaan. Di tradisional tim itu tidak peduli waktu, tidak peduli biaya. Mereka hanya tahu kerja, kerja, kerja. Ketika sudah mendekati deadline, maka project leader, project manager dia akan bilang, oke, kita harus lembut. Supaya apa? Mengejar. Nah, malulah mereka lembut. Dia bahkan tidak akan tahu, yang penting saya kerja saja. Dalam eja, tidak. Mereka harus mulai memperhatikan, mulai sama-sama berpikir. Dari awal, mereka sudah bisa berpikir kritis. Untuk mengukur ini, ada tiga tools. Yang pertama adalah kita mengukur velocity, kecepatan. Project yang sudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil, yang tadi disebut sprint, itu akan kita berikan poin-poin-poin. Jadi poin ini, kita tentukan berapa langkah, kita mengukur. Oke, tim ini, velocity-nya sekian. tim ini velocity-nya sekian. Di perusahaan konvensional, ini namanya ETI. Tapi kalau secara agent, kita tidak bisa pakai ETI lagi. Melainkan kita pakai velocity, kecepatan. Lalu ada burn down dan burn up. Ini nanti saya jelasin lebih detail. Dalam agent project management, tidak ada lagi project manager. Jadi peran dari seorang project manager itu sudah didistribusikan kepada semua anggota tim. Semuanya adalah project manager. Lebih tepatnya adalah team leader. Leader thinking. Oke, perihal velocity. Velocity, contohnya, ini kan sprint ya. Sprint satu, sprint dua, sprint tiga. Masing-masing pekerjaan, ini disebut sebagai backlog. Pekerjaan-pekerjaan ini, kita berikan poin. Misalnya, ini poin itu, apakah poin dari sisi effort, poin dari sisi saya mau bilang impact, dampak, itu boleh-boleh saja. Kita yang tentukan angkanya. Jadi sprint satu, berhasil terkejar 90 poin. Ini 120 poin. Ini 100 poin. Rata-rata kita akan tahu, oke, halusnya kemampuan dari tim ini adalah sekian poin per sprint. Pada saat kita akan breakdown, tak seberikutnya, kita sudah tahu kemampuannya. Kalau di bawah itu, berarti ada masalah. di atas itu berarti pun ada masalah sebenarnya. Hanya apa yang membuat dia itu menjadi lebih cepat. Bendam dan bend up. Bendam, effort itu pelan lama dari hari ke hari akan semakin turun. Kenapa? Nama saja pekerjaan itu dikerjakan ya tentunya menciptakan progres. Kalau progres tersebut, kok sama ya bulan ini, bulan lalu, kemudian dia mau dikerjaan kok ulang lebih tidak ada perubahan. Misalnya membangun apartemen 10 lantai. Hari ini, 1 lantai belum siap. 2 bulan lagi, 1 lantai juga belum siap. Itu something. Yang sehat adalah bulan 1, 1 lantai. Bulan kedua, misalnya udah 2, 3. Kita semakin lama tinggal dikit. 10 lantai, kalau sudah siap 3, tinggal 7. ini lah, burn down. Idealnya kan ini, garis lurus. Ya, tuannya yang enggak. Kadang cepat, kadang lambat. Kita harus ukur. Kalau burn up, berbeda. Ini yang burn up itu adalah selesai. Total work, ini yang akan dikerjakan. Yang sedar, yang selesai. Ini kan pelan-pelan naik, nanti akan jumpa. Jadi burn up itu adalah bagaimana kinesia, prosesnya. Udah selesai sampai mana? Tim member, anggota tim, wajib paham bagaimana bekerja, dan bagaimana berkolaborasi dengan framework ini. Agile itu adalah masalah framework. Kenapa framework? Bukan metodologi. Karena framework itu kerangka kerja, kerangka. Kita bebas untuk mengembangkannya. Kita bebas untuk berimprovisasi. Nah, itulah enaknya kenapa di lapangan yang digunakan itu adalah agile. Anggota tim, harus nyaman, selesai, mengambil tindakan. At the right hands. Tindakan itu harus diambil di waktu yang tepat. Jangan terburu-buru. Dan bagaimana anggota membel, kenapa mereka bisa mengambil suatu tindakan? Karena di awal dia sudah dibekali dengan namanya pemahaman terhadap ini, terhadap agile. Nah, there is no project manager. Itu udah didistribusikan. Jadi, tim member itu mereka paham kapan harus evaluasi sendiri. Udah mandiri jadinya. Nah, ibaratnya, kalau saya ambil dari bidang perpajakan, setiap bulan 3, bulan Maret, masyarakat Indonesia akan melakukan perlapuran SPT secara mandiri. perlapuran mandiri tersebut, itulah samanya dengan anggota tim member. Mereka yang mengevaluasi, mereka yang melihat sendiri. Bukan orang lain yang menilai. Bukan orang lain yang mengisi SPT anda. Nah, itulah kesamaan atau analoginya. Lantas, fase di dalam Agile Project Management adalah Envision, Speculate, Explore, Adapt, dan Close. Envision, ini adalah konsep awal, inisiasi awal dari konsep tersebut. Jadi, kebutuhan-kebutuhan dari End User atau End Customer itu sudah teridentifikasi, sudah terlihat jelas Envision-nya. Seperti membangun miniatur, membangun prototipe. lalu spekulasi. Terkadang, kita walaupun sudah lakukan analisa, sudah lakukan brainstorming, mau ambil satu keputusan, bisa bimbang, walaupun sudah ada datanya. Bimbang tersebut normal, yaitulah kita harus berlani, kita harus berlani berspekulasi. Ambillah satu tindakan. Sepanjang, secara periodikal, kan ada lakukan evaluasi, kita sudah tahu ada masalah, yaudah, lakukan perubahan. Lalu eksplorasi. Dalam melakukan eksplorasi, penting sekali, fokus. Fokus kepada project constraint, yaitu triple considering. Kalau ada apa-apa, ingat, langsung pikirkan brand B-nya kayak gimana. Jangan terlalu monoton, jangan terlalu kaku, sehingga nggak ada perubahan. Udah jelas, kalau saya terus lakukan jalan ini, membuat dengan metode ini, maka proyek itu bisa bermasalah besar. maka segala tesnya. Yang keempat adalah adaptasi. Hasil-hasil, fitur-fitur yang udah selesai, kita lakukan evaluasi. Kita lihat kembali, ini udah cocok atau belum? Sesuai dengan value-nya pelanggan. Kalau sesuai, berarti selesai. Tapi kalau tidak sesuai, maka kita lakukan adaptasi. Verity titik ini. Itu kuncinya. Terakhir udah jelas sekali, kita closing. Kita apresiasi anggota tim. Jadi bukan hanya proyek manajernya yang menjadi apa ya, yang dinilai jasanya. Tidak, apalagi ager itu semua orang adalah proyek manajer. Jadi kita menyambut kemenangan tersebut sama-sama. Apresiasi satu sama lain dan sama-sama. Berikan empowerment. Supaya pada saat direct project, akan menjadi lebih berbeda lagi. Ejah bisa gagal enggak? Jawabannya bisa. Kalau apa? Kita tidak memahami metode Ejah. Pengalamannya, mindset-nya tidak kita pahami. Mindset-nya, teori tapi tidak diirhami. Itu bakalan gagal. Filosofi. Filosofi itu dianggap ganjil. Kemudian saya abaikan. Udah tahu konsepnya, tetapi diabaikan. Udah tahu bahwasannya dalam Ejah itu udah didirif kepada pelanggan, kan kita harus lakukan evaluasi. Tetapi saya tidak mau evaluasi. Dapat feedback, saya cuekan. Itu juga akan gagal. Kulangnya manajemen support, ini udah jelas. Adanya pressure external. Pressure gak masalah. Yang penting adalah koridor. Itu ada dalam koridor yang tepat. kita menggunakan Ejah. Maka janganlah balik ke tradisional. Karena kalau tradisional proses, sifatnya adalah air tejun. Saya udah sampai sini, kalau ada apa-apa, saya gak akan support. Itu berarti pemikilan yang salah. Tidak, kita harus support. Pulangnya itu masalah budaya transisi. Kemudian komunikasi plabo. Jadi dalam Ejah itu sebenarnya sederhana. Manusia ketika dihadapkan dengan kondisi darubat, dia kan langsung berpikir-pikir. Kali ini saya harus gimana? Misalnya, apa ya, bawa mobil, depannya mobilnya bonggok. Kan gak mungkin saya diam di dalam mobil, diam gitu aja. Saya harus lakukan tindakan. Tindakannya gimana? Saya gak tahu mau cari siapa. Tinggal buka Google, cari cari mobil deret atau gimana. Intinya adalah kita take action. Kita harus sigap terhadap situasi. Saya gak bawa payung. Kemudian hujan lebat. Saya diam gitu aja. Atau saya hanya duduk bengong, menunggu hujan lebat. Tidak. Bisa aja. Saya tinggal panggil gojek, grab, dan sebagainya. Tindakan itu bisa kita sikapi dengan cara yang smart, cara yang cepat. Sepanjang kita punya knowledge. Kita mau belajar. Walaupun saya bisa bilang kita punya knowledge, karena semua orang punya knowledge. Belum punya knowledge, selama mau belajar. Itu bisa. Mindset intinya. Itulah agile project management. Demikian pemapalan saya mengenai agile project management. Semoga bermanfaat, dan saya kembalikan ke moderator. Thank you. Mungkin daripada Arwin, boleh share closing statement-nya untuk teman-teman di Dewa Talks. Oke, jadi teman-teman Dewa Talks, agile project management, adalah gabungan antara project management dengan agile. Kalau kita membuang agile, itu sebenarnya sama saja project management biasanya. Karena dalam penambahan agile itu adalah menambahkan mindset. Bagaimana cara kita berpikir kritis, bagaimana kita menanggapi perubahan-perubahan yang ada, dan kita mau beradaptasi. Kita mau memikirkan customer sentry-nya. customer needs-nya, itu benar-benar kita berikan, totalitas yang di sana. Paham tentang agile, tetapi tidak punya mindset tentang agile, maka agile project management itu hanya project management biasa. Jadi, konsep perbikinnya itu harus disinkronkan semuanya. Jadi, itu saja proses tema saya tentang agile project management. Saya sebenarnya ada di dalam group WhatsApp dan setiap webinar untuk Dewa Talks. Jadi, kalau memang nanti ada mau ditanyakan, saya tetap welcome. Oke, thank you dan saya kembalikan ke Dewa Web. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di DewaTalks.com setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai tinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman Dewa Web dan aku tunggu kamu